Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan bahas kebiasaan tidur orang jenius. Gaya dan kebiasaan tidur tentu berbeda-beda bagi masing-masing individu. Pernahkah Anda membayangkan bahwa Winston Carlyce yang sangat terkenal itu mempunyai kebiasaan tidur yang mirip dengan kebanyakan orang? Namun sebaliknya, para pemimpin dunia bisa meluangkan waktu tidur siang karena dengan tidur siang akan membuat lebih efektif dalam bekerja. Nah, kali ini kita akan bahas kondisi tidur beberapa orang jenius. Dan yang pertama adalah Leonardo da Vinci. Maestro pelukis ini mempunyai pola tidur yang sangat eksentrik. Beberapa lukisan laki-laki yang lahir di Italia 15 April 1452 ini adalah Mona Lisa dan perjamuan terakhir. Ia dianggap orang yang jenius. Seperti Edison, ia juga menerapkan tidur secara polipasik namun lebih ekstrim. Dia menerapkan Uberman Sleep Cycle, di mana tiap 4 jam ia akan tidur selama 20 menit. Yang kedua, Thomas Alva Edison. Laki-laki yang lahir 11 Februari 1847 di Amerika ini sangat populer dengan kata-katanya, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Karena itu, Edison menganggap tidur sangat membuang-buang waktu. Ia berusaha meminimalkan waktu tidur semaksimal mungkin. Dia menerapkan tidur polipasik, yang merupakan pola tidur yang berorientasi tidur siang ketika ada waktu. Namun setiap hari, ia menghabiskan waktu tidur rata-rata 3 jam saja. Yang keempat, Mozart. Komposer klasik dunia ini mempunyai waktu tidur per hari selama 5 jam. Mozart telah mengubah 700an komposisi yang dianggap salah satu komponis musik klasik Eropa yang paling terkenal dan paling penting. Mozart seringkali melanjutkan membuat komposisi sampai jam 1 dini hari. Lalu, ia akan memilih untuk tidur selama 5 jam dan membangun pukul 6 pagi untuk menyelesaikan komposisinya. Yang keempat adalah Nikola Tesla. Fisikawan yang lahir di Kroasia ini mempunyai pola tidur yang aneh, yang menyebabkan mempunyai kondisi mental tertentu pada usia 25 tahun. Sebagai pekerja keras, Tesla hanya perlu waktu tidur selama 2 jam setiap harinya. Bagaimana dengan sahabat jenius, berapa lama waktu tidur yang biasa Anda habiskan setiap hari? Boleh dikomen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!